Cowok ini punya lemari ajaib, apapun yang dilukis bisa jadi kenyataan Jadi cowok ini iseng ngelukis apel, tapi tiba-tiba lemarinya gerak sendiri dan pas dibuka eh ada apel Karena penasaran dia coba ngelukis selembar uang dan bener aja muncul selembar uang dari lemari Nah cowok ini tambahin coretan di lukisan uang itu jadi segepok dan beneran jadi segepok uang guys bisa auto kaya nih Tapi cowok ini punya ide melukis yang lain, pelan-pelan dia mengarsir lukisannya Tapi tiba-tiba ada yang ngetuk pintu yang ternyata pengantar paket Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga, tulis amin di komen ya Balik-balik cowok ini kaget karena dia baru sadar lukisannya tuh baru setengah Dan yang keluar dari lemari itu setengah badan manusia hasil dari lukisannya Ada seorang anak kecil minta dibeliin es krim ke ibunya Bukannya ngasih duit, tapi ibunya malah motong jari buat anaknya Lalu potongan jari itu ditukar dengan es krim rasa jeruk Bahkan banyak anak-anak yang mengantri sambil membawa potongan jari Jadi penjualnya ini hanya nerima potongan jari guys, jika ingin membeli es krimnya Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu subscribe, semoga kelak masuk surga, komen amin ya Potongan jari yang diterima dia kumpulin dalam satu toples Kebanyakan jari-jari itu berasal dari orang tua anak-anak guys Jadi orang tua mereka rela kehilangan jari-jarinya demi nyenengin anaknya Ya sayang orang tuanya jangan lupa like dan subscribe Ngeri banget guys, telinga cewek ini kemasukan kecolak Jadi kadang rumahnya tuh kotor dan banyak sampah yang berserakan Dan cewek ini aslinya mageran guys, tiduran sambil makan kentang goreng Sampai dia sendiri gak sadar kalau ada kecok masuk ke telinganya Hingga keesokan harinya tiba-tiba dia ngerasa telinganya tuh gatel dan sakit Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga, langsung komen amin ya Akhirnya dia pun ke rumah sakit Dan gak disangka telinganya udah ketutup kotoran guys Kotoran itu pun langsung diambil dan pas diperiksa ternyata kecok itu udah lahirin anak-anaknya Bahkan masih ada nih sisa telur yang belum letas Nah setelah selesai diambil semua, kecok itu ditaripaksa pakai pinset Selanjutnya disemprotin cairan untuk bersihin sisa parasit yang masih tertinggal di dalamnya Akhirnya telinga cewek ini bersih Dan jangan lupa jaga kebersihannya guys Kalau gak mau mengalami kejadian yang sama Petugas Damkar tiba-tiba dapet notif alarm kalau terjadi kebakaran di sekolah Tapi ternyata sekolah itu aman-aman aja guys Jadi ada yang ngiseng mencet tombol alarm kebakaran Nah supaya lebih yakin akhirnya petugas Damkar berkeliling area sekolah Tapi tau-tau mereka curiga dengan gelagat seorang bocil cowok yang aneh Terus mereka ikutin kan nih Dan kaget banget ternyata Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga telah masuk surga Langsung komen amin ya Ternyata ada bocil hamil dan saat itu juga dia mau lahiran guys Jadi kehamilan bocil ini sempat dirahasiain dari orang tuanya Karena dia takut namanya dicore dari kato keluarga akibat kelakuannya yang kayak dajal Akhirnya bocil ini dibantu petugas Damkar Dan gak lama kemudian bayinya lahir dengan selamat Jaga diri kalian ya guys Jangan sampai kejadian ini menimpa kalian semua Ngeri banget guys Mulut cowok ini keluar belatung dan is cici banget Jadi cowok ini tersesat dalam hutan selama berhari-hari Nah tiba-tiba dia mulai kelaperan Mau gak mau dia makan buah apel busuk yang terjatuh ke tanah Dan sialnya baru nyadar kalau ternyata apel itu udah berulat guys Akhirnya dia berlari menuju ke rumah sakit Karena setelah makan apel busuk itu Mulutnya jadi bengkak Bahkan dalam mulutnya itu udah muncul ulat belatung Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga masuk surga langsung komen amin ya Akhirnya belatung itu disingkirin dari mulutnya Dan belatung yang bersarang dicabutin satu persatu Selanjutnya gigi cowok ini dibersihkan Dan bagian yang bolong-bolong itu diolesin obat ajaib Terus mulutnya itu ditutup lagi dengan perban selama beberapa jam Dan akhirnya mulut cowok ini kembali sehat Ini akibat kalau malah sikat gigi Apa kalian termasuk salah satunya? Jadi cowok ini ganteng-ganteng malah sikat gigi guys Sampai-sampai pipinya bengkak Akibat sakit gigi Karena kebanyakan ngemil dan minum yang ngemanis-manis Nah kotoran disela-sela gigi dibersihkan Lalu gigi yang berplak hitam dibolongi guys Karena disitu tuh tempat berkumpulnya bakteri jahat yang buat gigi kita berlubang Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk surga Tulis amin di komen ya Setelah plak hitam berhasil dibersihkan Gigi yang berlubang itu ditambal dengan cairan ajaib Terus dilaser agar menyatu dengan gigi aslinya Dan ditutupin lagi dengan sisa serpihan gigi yang udah bersih tadi Tahap terakhir gigi yang udah kuning divenir guys Dan akhirnya giginya sehat dan glowing Seorang dokter kecantikan memeriksa kulit pasiennya Dan di satu titik itu ditemukan ada lubang di permukaan kulitnya Setelah di jum lebih deket Ternyata ada kehidupan di sana guys Jadi kebanyakan dari mereka itu petani Yang kebetulan saat itu mereka lagi bercocok tanam jerawat dan komedo Oleh sebab itu kulit pasiennya itu jadi kusam dan sering jerawatan Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk surga Langsung komen amin ya Nah akhirnya si dokter olesin krim ke wajah pasiennya Dan pastinya kehidupan di permukaan kulit itu terancam musnah Padahal mereka udah berusaha lari Tapi sayangnya mereka gak bisa nyelamatin diri Karena krim itu berubah menjadi tsunami besar Dan dunia mereka pun berakhir dengan kiamat Sepasang suami istri joker sedang memeriksa calon bayi mereka Dan ternyata bayi dalam perunnya tuh berwujud joker jahat Sambil megang senjata guys Begitupun calon anak sepasang batman Mirip dengan kedua orang tuanya Bahkan di dalam perut ibunya banyak sekukulan kelelawar guys Joker yang jahat menyandara penjaga kantin Karena cuma pengen merampok semua makanan Dan tau-tau ketemu batman yang pada saat itu lagi seneng Karena anaknya udah lahir Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk surga Langsung komen amin ya Akhirnya istri joker pun lahiran nih Setelah ditunggu-tunggu istri joker keluar dari ruangan Tapi tembak bayinya Ternyata bayinya udah bisa jalan sendiri pakai kereta sorong guys Dan si bayi lahir dengan memegang bom yang dia bawa dari kandungan ibunya Yang sayang ibunya Coba bukiin like dan subscribe ya Gadis ini lahiran anaknya sendirian di rumah Dan gak disangka keadaan anaknya tuh masih kebungkus ketuban Segera petugas ngeluarin anaknya Dan ternyata anaknya tuh udah kehilangan oksigen Sehingga si anak gak mau nangis Dan gak ada pergerakan sama sekali Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk surga Langsung komen amin ya Petugas mencoba nyelamatin si anak dengan peralatan seadanya Sampai akhirnya ibu dan anak ini pun dilarikan ke rumah sakit Dalam perjalanan itu Petugas masih berusaha nolongin si anak dengan oksigen Dan beruntung jantung si anak mulai berdetak meskipun masih lemah Begitu sampai di rumah sakit Anak itu langsung dibawa ke ruangan untuk segera diberikan pertolongan Yang sayang ibunya Buktiin dengan like dan subscribe ya Kasian banget guys Lubang hidung cewek ini jadi infeksi Jadi ada seorang cewek suku apatani kehujanan Dan pas malam harinya tiba-tiba tubuhnya meriang dan mulai pilek guys Sampai lubang hidungnya tuh jadi infeksi Bernanah dan sakit banget kalau disentuh Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk surga Langsung komen amin ya Karena udah parah banget Akhirnya nanah di lubang hidungnya disuntikin Sampai cairannya tuh keluar Nah benda yang nutup hidungnya sementara dilepas dulu nih Karena ternyata ingusnya terjebak Dan supaya gak menghambat proses penyembuhan Selanjutnya bagian lubang hidung diobatin Terus ditutupin perban Akhirnya lubang hidung cewek ini sembuh Dan kembali sehat Cewek ini diikuti oleh seorang pria bertopeng Sampai ke rumahnya Dan tiba-tiba cewek ini udah berada dalam kamar mandinya Disitu tuh cewek ini ngeliat dirinya sendiri Lagi tiduran di betap Dan di depannya ada pria bertopeng itu guys Tapi pas pria bertopeng itu ngeliat ke arahnya Cewek ini berpindah lagi tepat di depan rumahnya Dan cewek ini pun langsung diserang Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelang masuk surga Langsung komen amin ya Namun tiba-tiba cewek ini terbangun Dalam keadaan lagi berendam Dan anehnya gak bisa bergerak Lalu pria bertopeng itu ikut masuk ke dalam Dan wajahnya makin lama makin mendekat Kemudian menghilang Dan cewek ini bisa gerak lagi Tapi saat itu juga nyawa cewek ini dihabisi Kasian banget nih guys Wajah cewek ini muncul bentol-bentol Dan perih banget Jadi ada cewek berasal dari Thailand Mengunjungi sebuah restoran seafood terkenal Nah keliatan nih makanan yang disajikan itu enak semua Dan pas dia makan Tiba-tiba wajah lehernya memerah Bahkan muncul bentol-bentol Yang rasanya tuh panas Dan perih banget Dan ternyata cewek ini terindikasi Kena alergi makanan guys Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga telah kemasuk surga Langsung komen amin ya Akhirnya bentol-bentol di wajahnya Dikempesin sekaligus ngeluarin cairannya Bibirnya tuh sampe bengkak gitu Karena bibirnya dikelilingi bentol-bentol bernanah Itu pun dikempesin mesti pake tangan guys Nah kemudian bibir yang sakit Dimaskerin nih sampe bener-bener pulih Selanjutnya bekas bentol-bentol tadi tuh Diolesin krim ajaib Terus didiemi bentar Dan ditutupin pake kain yang dibasahi air hangat Dan akhirnya Wajah cewek ini kembali mulus Seperti semula Gimana jadinya kalo bulan sampe jatuh ke bumi Asli ini ngeri banget guys Jadi tiba-tiba bulan muncul Tapi lama-kelamaan bulan itu keliatan membesar Karena jaraknya makin dekat Oleh sebab itu burung-burung pada terbang ketakutan Bahkan tiba-tiba semua benda ketarik ke atas Dari benda yang kecil Sampai barang berat kayak mobil dan motor Bisa melayang Karena gaya gravitasi bumi menghilang guys Bantu subscribe dulu yuk Yang udah bantu semoga kelak masuk surga Langsung komen amin ya Akibat dari itu Bencana besar terjadi dimana-mana Bangunan bisa hancur Karena arus listrik meledak Dan ngerinya Saat bulan mendarat ke bumi Disitu terjadinya kehancuran dunia Manusia di bumi Gak bisa lagi bersembunyi Atau menghindari bencana Karena di momen itu Merupakan tanda-tanda kiamat Jangan sampai ya Dunia kita kiamat Langsung komen amin dan subscribe Bye